Walau Satri Lopi Ningit hingga saat ini masih sendiri dan belum menikah walaupun beliau sudah berumur namun dia tetap sabar menjalani kodratnya sebagai manusia yang hadir di muka bumi ini Dari Serat Musasar Baid ke-27, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri Satri Lopi Ningit yang disimpulkan dengan Tunjung Putai Semunai Bunda Kasungsang adalah seorang pemimpin negara berhati suci, bersih dan jujur yang masih dirahasiakan oleh jaman Bagi masyarakat yang belum akrab dengan bahasa Jawa barangkali akan bertanya-tanya tentang makna dari istilah Satri Lopi Ningit Walau Satri Lopi Ningit hingga saat ini masih sendiri dan belum menikah walaupun beliau sudah berumur namun dia tetap sabar menjalani kodratnya sebagai manusia yang hadir di muka bumi ini Dari Serat Musasar Baid ke-27, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri Satri Lopi Ningit yang disimpulkan dengan Tunjung Putai Semunai Bunda Kasungsang adalah seorang pemimpin negara berhati suci, bersih dan jujur yang masih dirahasiakan oleh jaman Di samping pemimpin negara bergelar Ratu Amisan tersebut dapat menyelesaikan segala persoalan di dalam negeri sehingga banyak pemimpin dari negeri lain sangat menghormati dan berkiblat kepada sang Ratu Adil Ciri-ciri Satri Lopi Ningit selanjutnya dijelaskan oleh Serat Musasar Jayabaya pada Baid ke-28 yang berbunyi sebagai berikut Bila menunjuk pada Serat Musasar Jayabaya pada Baid ke-28 di April kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri Satri Lopi Ningit Sang Ratu Adil adalah seorang anak muda yang sudah lulus Weda Jawa Satri Lopi Ningit yang diperkirakan tinggal di dekat gunung perahu sebelah barat tempuran pertemuan dua sungai tersebut kelak bakal dihormati oleh bawahannya dan menjadi pembicaraan para pemimpin dunia pada Baid-baid akhir Serat Musasar Jayabaya menjelaskan lebih detail tentang ciri-ciri Satri Lopi Ningit Sang Ratu Adil berikut adalah kunyi pada Baid-baid akhir Serat Musasar Jayabaya tersebut Selat-selat yang besok ngancik tutupin tahun sinung kalan diwawalu ngasto manggalaning Ratu bakal ono diwawal ngejo watah apeng awak manungso apasun yang pada petoro kresno awata polo diwawal kegamantri sulawedo jinejen mulak walikin jaman ikutandane putro petoro indrawus katon tumeko ing ngarco podo abe batu wong jowo bolo perewangan makhluk alus podo baris podo rebut benderi garis tan kasat moto tan arupo sing mandengani putrani petoro indraw agegaman trisulawedo momongane podo dadi na yoko perang perangi tanpa bolo sekti mondroguno tanpa aji aji apa para pangeran yang perang tanpa okro anggone nyandang neng iyo bisa nyembadani ruwet rentike wong sepirang-pirang idune idu geni sabdane malati sing bergudul mesti mati ora tua enom podo deni bayi wong orang dayani nyewon opo bayi mesti sembodo garis sabdo ora ketalan dino beja-bejane sing yakin lantuhu setio sabda niro tankarso sinuyudan wong sak tanah jowo nani inung-inung pilih sopo waskito pido dewo biso nyumurupi lairembah iro buyut iro canggah iro bindo laire bareng sadino ora biso di abusi mergok biso moco ati waseswekik waskito ngerti sadurungi minarah biso perso bambah iro anggah wuningani jantra ning jaman jowo ngerti garisai siji sisi ning umat tankewran sasuru peng jaman ingarso begawan dudu pandito sinebut pandito dudu dewo sinebut dewo kaya dini manungso ikib dalan kanggu sing iling lan waspodo ing jaman kalah penuh jowo ojo nglarang dalem ngeluri wong ngapeng awad dewo cures luk de soko brojo jalnokumoro ojo ojo kleru pandito samusono larinen pandito ase joto terisulo wedo iku iyo pinaringane dewo guluruk tanpo bolo yang menang tangga soragelian poro kawlo podo suko suko merko adilin pangeran usteko ratune nyembah kawulo agegaman trisulo wedo poro pandito yu podo bujo yu iku ngomongane kaki sabdo palo sengwes aduwirang nangin kondang geno kacetokanti jinggelang nora ono wong gresulo kurang yu iku tandane kalah pendues minger centi waktu jejerin kalah mukti berdasarkan pada baik-baik akhir serat musasar jayabaya di atas kita dapat mengetahui bahwa Satrio Miningit Sang Ratu Adil yang akan segera datang memiliki jiri-jiri sebagai berikut pertama Putra Satrio Miningit Sang Ratu Adil merupakan keturunan dari seorang berhati mulia yang selalu memancarkan air kehidupan bagi sesamanya memberikan minuman bagi orang-orang yang dahaga memberikan kesejukan jiwa bagi orang-orang yang kegerahan kedua Dewa berbadan manusia dan berparas batara kresna artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil yang berkulit hitam sawo matang adalah jelmaan batara wisnu atau manusia berasal dari Jawa karena batara kresna menjadi titisan wisnu dan sekaligus sebagai adeng-adeng jaga maka Satrio Miningit Sang Ratu Adil yang selalu proaktif dalam hamamayuhayunik bawono akan menjadi pusat perhatian dunia ketiga berjiwa bala Dewa artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil memiliki jiwa jujur dan tegas Satrio Miningit Sang Ratu Adil akan memberi hukuman kepada orang-orang yang salah sekalipun mereka adalah dari keluarga atau kelompoknya sendiri Satrio Miningit Sang Ratu Adil akan memberikan anugerah dengan pantas kepada orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya pada bangsa dan negaranya di dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak ban cinde ban ciladan tidak pernah pilih kasih keempat bersenjata Trisula Weda artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil di dalam memimpin bangsa dan negaranya senantiasa berpedoman pada pengetahuan serta tiga landasan utama yakni berfikir logis bertutur kata yang sopan dan berbuat selaras dengan perkataannya terdapat penaksiran lain ketiga landasan utama yang diterapkan oleh Satrio Miningit Sang Ratu Adil adalah ilmu amal dan iman kelima jika berperang tanpa pasukan dan Satri Mandra guna tanpa ajiman artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil selalu menundukkan musuh-musuhnya tanpa pasukan dan kekerasan hal ini menunjukkan bahwa Satrio Miningit yang selalu menerapkan falsafah Jawa Aksara Jawa yang dipanggung mati lebih mengutamakan cinta dan pendekatan dialogis di dalam menghadapi pihak-pihak yang berseberangan keenam bergelar perwira perang dan para pengasuhnya juga perwira perang artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil bergelar senopati yang selalu membela kebenaran dan menumpas kejahatan dengan demikian para pembantunya juga selalu melakukan hal yang sama ketujuh berpakaian kurang pantas namun dapat mengatasi keruotan banyak orang ludahnya ludah api sabdanya terbukti bagi yang membantah pasti mati artinya sekalipun penampilannya kurang pantas dan sangat sederhana namun Satrio Miningit Sang Ratu Adil dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya di samping itu segala yang diucapkan oleh Satrio Miningit Sang Ratu Adil akan menjadi kenyataan setiap orang yang tidak mempercayai ucapannya akan merasa malu di kemudian hari ke-8 tidak mau dihormati orang setanah Jawa artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil tidak mau dipuji oleh siapa saja terutama pujian yang bertendensi menjilat itulah sifat orang Jawa yang bila dipuji justru akan seperti terlenah dalam pujian hingga tidak waspada tentang bahaya yang mengancam di sekitarnya kesembilan tidak khawatir tertelan zaman artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil tidak takut bila tidak tercatat dalam kitab sejarah tidak takut bila jabatannya sebagai pemimpin negeri telah digantikan oleh orang lain karena pengadiannya sebagai pemimpin negara memang tulus untuk rakyat bukan mencari ketenaran pujian harta benda kekuasaan serta penghargaan apapun baik dari dalam maupun luar negeri kesepuluh bukan pendeta namun disebut pendeta bukan Dewa namun disebut Dewa ia adalah manusia biasa artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil adalah manusia biasa dari keluarga biasa pula akan tetapi kewimbawaannya seperti seorang pendeta atau Dewa sehingga banyak orang besar akan menghormatinya ke-11 menyembah pada rakyat artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil merupakan pemimpin negara yang mempersembahkan tenaga dan pikirannya hanya untuk kepentingan rakyat pemahaman dari Satrio Miningit Sang Ratu Adil ini sejalan dengan pemikiran Sri Sultan Amengkubwono X yakni tahta untuk rakyat di mana pemimpin negara adalah arti sementara rakyatnya yang menjadi tuan sebagaimana Raja Agung yang harus dilayani dengan tulus ke-12 diasuh oleh Sabtu Palon artinya Satrio Miningit Sang Ratu Adil selalu menerapkan wajangan-wajangan yang dapat dijadikan sebagai penduman hidup di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara demikian penjelasan tentang Satrio Miningit tidak takut ditelan zaman terima kasih rahayu 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 sagung dumadi Terima kasih